Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton The Beatles yang digawangi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr dijadikan simbol generasi bunga yang suka hura-hura dan anti-kemapanan Sebuah kepribadian yang tidak diinginkan oleh Soekarno, bapak pendiri bangsa Khus Bersaudara, sebuah band yang diawaki oleh anak-anak Khus Woyo lahir pada 1960 ketika Indonesia dilanda The Beatles dan demam musik ngak ngik ngok Mulai dari gaya rambut yang berponi, celana ketat, sepatu berhak tinggi, dan aksi panggung semuanya berkiblat pada The Beatles Tahun 1963, Soekarno kembali menegaskan pendiriannya tentang kepribadian dan kebudayaan bangsa Soekarno bahkan mengeluarkan penetapan presiden nomor 11 tahun 1963 yang secara khusus melarang musik ngak ngik ngok atau musik barat yang dianggap bisa merusak budaya nasional Artis-artis Indonesia kala itu menjadi sasaran empuk Lili Suriani dan Khus Bersaudara ditegur agar mengubah gaya panggung dan busana yang mereka pakai sesuai adat ketimuran Pada saat itu memang Bung Karno mencoba untuk menggali musik pergaulan anak muda Saat itu terpilihlah sebuah musik pergaulan dari Maluku yang namanya Lensu, Irama Lensu bersama dengan Jack Lesmana dan Bing Selamat, Bung Karno menggali musik semacam itu Tetapi anak muda memang tidak tertarik dengan musik semacam itu Tetap aja mereka bandel, yang namanya anak muda kan rebel gitu ya Namun kebijakan tersebut kerap dilanggar oleh Khus Bersaudara dalam banyak aksi panggungnya Entah karena permintaan pemirsa atau karena jiwa muda mereka yang senang memberontak Sudah ada peringatan tapi ngotot Maaf aja Mas Ton, padahal udah diperingatin, gak boleh Dipikir peringatan gak serius kali ya, yang namanya musisi Ah, peringatan gak serius Tetap aja main Beatle Rasain loh Ketidakpatuhan mereka akhirnya harus dibayar mahal Selasa, 19 Juni 1965 Khus Bersaudara ditangkap setelah mereka diinterogasi oleh kejaksaan Suatu ketika, ini di tahun 1965 Khus Bersaudara tampil di sebuah acara di sebuah rumah gitu Jadi semacam parti yang diadakan oleh, ada seorang kolonel yang namanya kolonel Khusno Pada saat itu mereka membawakan beberapa lagu dari The Beatles, kalau gak salah I saw standing there Pada malam itu kemudian rumah kolonel Khusno itu diserang oleh anak-anak muda yang Ya kalau bisa disebut mungkin kekiri-kirian ya Yang menganggap itu adalah sebuah dekadensi, dekadensi moral Tiga bulan lamanya, keempat personel Khus Bersaudara menginap di Hotel Prodeo Lembaga Pemasyarakatan Khusus Glodok, Jakarta Di kerangkeng, kerangkeng ukuran dua kali tiga Kerangkengnya itu double Jerujibisinya double Ya dikasih makan itu nasi aking itu sama selur kangkung Yang kalau gak dimakan ya kelaparan Setelah berapa hari dipindah ke sel yang lebih besar Di sel yang lebih besar itu kalau gak salah 5 kali 4 5 kali 4 ada dicambahnya Di dalam sel nomor 15 tersebut Kreativitas mereka tidak serta mertamati Beberapa lagu mereka ciptakan Di antaranya Balada Kamar 15 Yang terangkum dalam album To The So Call It The Guilty Pengalaman berhadapan dengan penguasa Membuat Khus Plus dinobatkan sebagai simbol kebebasan Atas kesewenangan pemerintah Orde Lama Khus Bersaudara semakin sering tampil di berbagai pentas Jadwal pertunjukan pun semakin padat Bila aku pergi ku ingin denganmu Terima kasih telah menonton!